Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube MI Istiqomah Sambas Berbalingga Apa kabar anak-anak firma? Semoga kalian sehat selalu ya Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi Di pelajaran matematika Kelas 5 MI Istiqomah Sambas Berbalingga Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya Dan juga kalian siapkan buku catatannya Kemudian kalian catat hal-hal penting apa saja Yang dapat kalian catat dari materi pelajaran hari ini Langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Setelah menyimak video pembelajaran ini Peserta didik dapat menghitung luas permukaan balok dengan benar Ingat kembali pada pertemuan sebelumnya Kalian telah belajar tentang jaring-jaring balok Jika sebuah balok dibuka dan dibentangkan Maka akan terlihat gambar seperti di video ini Tampak sekali adanya panjang, lebar, dan tinggi secara keseluruhan Jumlah dari luas semua sisi pada jaring-jaring balok inilah Yang kita sebut dengan luas permukaan balok Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu balok Atau bisa disebut juga Mencari luas permukaan balok Sama artinya dengan mencari luas jaring-jaring balok Atau dapat disimpulkan Luas permukaan balok dapat ditulis sebagai berikut Yaitu L sama dengan 2 dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T Dengan L yaitu luas permukaan balok P yaitu panjang balok L yaitu lebar balok Dan T yaitu tinggi balok Untuk lebih memudahkan menuliskan rumus luas permukaan balok Kalian bisa menggunakan rumus luas permukaan balok yang ini ya Rumus ini sama saja dengan rumus yang tadi Hanya beda di penulisannya saja Contoh soal nomor 1 Perhatikan gambar balok di bawah ini Terdapat balok ABCDEFGH dengan panjang 5 cm Lebar 3 cm dan tingginya 4 cm Hitunglah luas permukaan balok di atas Untuk lebih jelasnya lagi Kalian perhatikan tayangan video berikutnya Bu Guru akan membahas contoh soal nomor 1 Perhatikan baik-baik ya anak-anak Baik anak-anak Sekarang Bu Guru akan menjelaskan Cara mengerjakan contoh soal yang nomor 1 Disitu terdapat gambar sebuah balok ABCDEFGH Dengan panjangnya ya Kita boleh tulis dulu Panjangnya yaitu garis AB ya Yaitu 5 cm Kemudian lebarnya garis BC Yaitu 3 cm Dan tingginya disitu Di garis CG Yaitu 4 cm Kalau sudah langsung Yang ditanyakan adalah Luas permukaan Maka kita tulis dulu Rumus luas permukaan balok Masih ingat ya Tadi 2 kali Panjang kali lebar Ditambah 2 kali Panjang kali tinggi Ditambah 2 kali Lebar kali tinggi Kalau sudah Kalian masukkan Angka-angkanya Kedalam rumus yang tadi Berarti 2 kali Panjangnya 5 Kali lebarnya 3 Ditambah 2 kali Dalam kurung Panjangnya 5 Tingginya 4 Ditambah 2 kali Dalam kurung Lebarnya 3 Dan tingginya 4 Seperti ini ya Setelah itu Kita hitung Semua yang ada Di dalam Tanda kurung Kita hitung Semua yang ada Di dalam tanda kurung Dulu ya Nah ini semuanya Kalau sudah Kita tulis ulang Di bagian bawah 2 kali 5 kali 3 Berapa? 15 Boleh dalam kurung Lagi seperti ini Ditambah 2 kali 5 kali 4 20 Ditambah 2 kali 3 kali 4 12 Nah seperti ini Kalau sudah Kita hitung lagi 2 dikali 15 Hasilnya 30 Ditambah 2 dikali 20 Hasilnya 40 Ditambah 2 dikali 12 Hasilnya 24 Kalau sudah Kita jumlahkan Semuanya 30 ditambah 40 Hasilnya 70 70 70 ditambah 24 Hasilnya 94 Ingat Satuan untuk Luas permukaan Yaitu Sentimeter Persegi Atau Sentimeter Pangkat 2 Karena disini Sentimeter Maka disininya Langsung Sentimeter Pangkat 2 Ini dia Luas Permukaan Balok ABCD EFGH Tadi Sangat mudah Cara mencarinya Yang penting Rumusnya Benar Benar Dan teliti Ketika Menghitung Ingat Yang di dalam Tanda kurung Kalian hitung Terlebih dahulu Didahulukan Yang di dalam Tanda kurung Terlebih dahulu Seperti itu Contoh soal Nomor 2 Sebuah kotak Perhiasan Berbentuk Balok Dengan ukuran Panjang 16 cm Lebar 10 cm Dan tinggi 8 cm Tentukan Luas permukaan Kotak Perhiasan Tersebut Perhatikan Baik-baik Ya Anak-anak Bu Guru Akan Menjelaskan Kembali Cara Menyelesaikan Contoh Soal Nomor 2 Ini Baik Anak-anak Sekarang Kita masuk Ke contoh Soal Nomor 2 Nah Di nomor 2 Tadi Bu Guru Mencontohkan Sebuah Soal cerita Disitu Sebuah Kotak Perhiasan Berbentuk Balok Dengan ukuran Panjangnya 16 cm Bolehlah Kita tulis Dulu Diketahuinya Seperti ini Panjangnya Yaitu 16 cm Kemudian Diketahui Juga Lebarnya 10 cm Kita tulis Dan Tingginya Yaitu 8 cm Kalau sudah Yang ditanyakan Adalah Luas permukaan Kotak Perhiasan Ya Kotak Perhiasan Ditanya Tanda tanya Ingat kembali Kotak Perhiasan Tadi Berbentuk Balok Maka Disini Yang dicari Luas permukaan Kotak Perhiasan Sama saja Dengan Luas permukaan Balok Kita tulis Dulu Rumus Awalnya Luas permukaan Balok Yaitu 2 kali Dalam kurung Panjang Kali Lebar Ditambah 2 kali Dalam kurung Panjang Kali Tinggi Ditambah 2 kali Dalam kurung Lebar Kali Tinggi Seperti ini Kalau sudah Kita masuk Masukkan Angkanya Sama seperti Tadi 2 dikali Panjangnya 16 Dikali Lebarnya 10 Ditambah 2 kali Panjangnya 16 Dikali Tingginya 8 Ditambah 2 kali Lebarnya 10 Dikali Tingginya 8 Seperti ini Kalau sudah Ingat Kalau ada yang di dalam tanda kurung Kita dahulukan yang ada di dalam tanda kurung Seperti ini Kita Hitung terlebih dahulu Ini boleh masuk dalam tanda kurung lagi ya 2 dikali 16 Kali 10 160 Ditambah 2 kali 16 Kali 8 Kalau kamu sulit Tidak bisa langsung Menggunakan perkalian Bersusun saja 8 dikali 6 48 Tulis 8 Simpan 4 8 dikali 1 8 Ditambah 4 12 128 Tulis disini 128 Ditambah 2 kali 10 kali 8 Yaitu 80 Nah Kalau sudah Kita hitung lagi Yang di dalam kurung ini Semuanya masing-masing Dikalikan dengan 2 2 dikali 160 Hasilnya 320 Ditambah 2 dikali 128 Kita kalikan 2 Saja disini Bawahnya ya 2 dikali 8 16 Tulis 6 Sempan 1 2 dikali 2 4 Tambah 1 5 2 dikali 1 2 256 6 Ditambah 2 dikali 80 160 Kalau sudah Ini semuanya sudah Didapatkan Hasil perkaliannya tadi Maka kita tinggal Menjumlahkan Ya disini sudah ada 256 Ditambah dengan 320 Yang ini Dan ditambah dengan 160 Ingat Saat menjumlahkan Bersusun seperti ini Harus lurus Antara Satuan Puluhan Dan ratusannya 6 ditambah 0 Ditambah 0 6 5 Ditambah 2 7 7 Ditambah 6 13 Tulis 3 Simpan 1 1 Ditambah 2 3 Ditambah 3 6 6 Ditambah 1 7 Ketemulah Hasilnya 736 Lihat Satuannya Apa Satuannya Sentimeter Sentimeternya Karena ini Merupakan Luas permukaan Maka Berbangkah 2 Seperti ini Nah Sepertinya Inilah jawabannya Luas permukaan Kotak perhiasan Itu adalah Jadi Luas Permukaan Kotak Perhiasan Berbentuk Balok Tersebut Padalah 736 cm Persegi Sangat mudah Untuk Lebih Mengasah Kemampuan Sekarang Silahkan Kalian Kerjakan Evaluasi Matematika Materi Luas permukaan Balok Ini Pada Google Form Melalui Link Yang sudah Di-share Di grup Kelas Masing-masing Kerjakan Dengan Teliti Selamat Mengerjakan Kesimpulan Materi Hari Ini Yaitu Yang pertama Luas permukaan Balok Adalah Jumlah Luas Seluruh Sisi Pada Suatu Balok Atau Jumlah Luas Seluruh Jaring-jaring Balok Dua Rumus Luas Permukaan Balok Dapat Dihitung Dengan Cara Sebagai Berikut Dan Yang ketiga Satuan Luas Permukaan Balok Berpangkat Dua Contoh Sentimeter Persegi Desimeter Persegi Meter Persegi Dan Seterusnya Nah Itu tadi Video pembelajaran Untuk hari ini Jangan lupa Kalian kerjakan juga Evaluasinya Anak-anak Tetap semangat Belajar Rajin Salat 5 Waktu Rajin Salat Duhat Setelah Tafid Dan Jangan lupa Untuk Tetap Menjaga Kebersihan Dan Kesehatan Untuk Hari ini Bu Guru Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Pelajaran Matematika Berikutnya